Pemirsa Gubernur Jambil Haris menyerahkan bantuan dana hipah pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp270 juta. Bantuan ini terdiri dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jambi dan dana CSR Bank Pembangunan Daerah Jambi. Hal tersebut dilaksanakan pada acara Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Bungo, bertempat di Masjid Agung Almupara, Kabupaten Bungo. Gubernur Jambil Haris melanjutkan safarinya ke Kabupaten Bungo. Safari Ramadan Gubernur Al-Haris di Bumi Langkah Serentak Limba Isayun ini diawali dengan buka bersabah di Rumah Dinas Bupati Bungo, Rabu 20 Maret 2024. Didampingi Bupati Bungo Mas Huri, Gubernur Al-Haris bersama pejabat Pemprov Jambi dan pejabat Pemkap Bungo, kemudian melaksanakan sholat isyad dan tarawih bersama warga di Masjid Agung Almuparok Muara Bungo. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan sebesar 270 juta rupiah untuk masjid dan musola. Bantuan yang diberikan ini merupakan dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dan dana CSR Bank Jambi, serta ada juga bantuan dari Bastas. Seusai penyerahan bantuan, Al-Haris mengatakan safari Ramadan yang ia lakukan bersama dengan jajaran Pemprov Jambi merupakan momentum untuk saling bersilaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan masyarakat di kabupaten dan kota. Nah tentu yang paling penting adalah setiap rahim kami, setiap pemerintah dengan kabupaten, karena kami harus bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan kompensi. Nah yang kedua tentu kami juga memberikan momen untuk kami bertemu dengan jemaah sekalian. Warga kami yang ada di Mano, yang malam hari ini kita berjemaah bersama-sama. Karena puasa kita dianjurkan banyak di saat Pemprov Jambi, yang bersedekah berbagi, kalian berkunjung. Nah ini momen yang baik saya kira, hari maik-maik ini kita berkunjung pada Ramadan dan malam hari ini adalah hari yang akan berubah pagi. Pembelahan ini adalah dayanang saframi yang berkisah Allah, Allah berkahi dan tadi juga ada bantuan-bantuan. Pada kesempatan tersebut, Alharis juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bungo, Polres dan Kodim, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bungo yang telah menjaga kondusivitas pada pemilu tahun 2024 ini.